Seorang nenek di Depok, Jawa Barat menjadi korban penipuan tanah. Nenek yang tidak bisa baca tulis tersebut disuruh menandatangani surat peralihan tanah dengan diberikan uang 300 ribu rupiah oleh pelaku. Seorang nenek Arpah yang mengaku ditipu tetangganya sendiri berinisial AKJ terkait sertifikat tanah. Nenek yang tidak bisa membaca diminta menandatangani surat ganti nama kepemilikan tanah seluas 103 meter persegi di Jalan Rituan Rais Gangduren, Beji, Depok, Jawa Barat. Awal mulanya nenek Arpah menjadi korban penipuan pada tahun 2015 lalu. Pada tahun 2016 AKJ mengajak nenek ke kantor notaris di kawasan Cibinong dan Arpah diminta menandatangani surat. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama nenek Arpah yang ditipu tetangganya sendiri dan kehilangan tanah serta rumahnya. Assalamualaikum Ibu Arpah. Waalaikumsalam. Ya Ibu bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi kenapa rumah Anda bisa dibeli tetangga Anda seharga 300 ribu rupiah? Ya. Apa yang pertama kali dikatakan tetangga Anda, Bu? Ya itu saya diajak ke Cibinong. Kerim saya mau pecah surat yang rumah yang 196. Gak tahunya bukan yang 103 ini. Saya diajak ke Cibinong, curhat jempol. Saya kagak tahu apa-apa, saya diajak ke sana. Baik. Baik, ketika itu Ibu mengira tetangga Ibu membantu Ibu mengurus surat-surat tanah Ibu? Ya. Oh. Terus saya diajak ke Cibinong. Ibu ketika itu tidak bertanya apa isi surat tersebut, Ibu, kepada notaris? Saya tanya mau apa, saya bilang mau pecah surat kirim saya rumah yang saya yang 196 itu. Saya tidak bertanya, saya surat tanah tangan yang sisanya 103. Jadi ketika itu Ibu cap jempol surat ambil alih tanah. Jadi tanah itu menjadi milik tetangga Ibu? Iya, yang 103 itu, aku kan milik saya, ini jadi milik tetangga. Saya tidak riduh, saya tidak ikhlas diambil Tuhan yang tahu. Baik, jadi ketika itu tetangga Ibu tidak memberitahu sama sekali apa isi dari surat tersebut ya, Bu, ya? Enggak. Keren saya surat yang rumah itu saja yang 196. Katanya bukan. Rumah yang sisanya. Ibu memang sebelumnya pernah meminta tolong tetangga Ibu untuk mengurus surat-surat tanah gitu? Oh, enggak. Saya tidak minta tolong. Baik, apa yang membuat Ibu akhirnya mau diajak ke Cibinong, Ibu? Saya tidak tahu apapun, saya dibilang, katanya mau pecah surat. Keren saya yang 196 itu yang pecah surat. Ketika diajak ke Cibinong, apakah tidak didampingi oleh keluarga Ibu begitu? Mungkin anak atau? Enggak. Saya sama suami saya, sama si Kodir, sama supi B4. Saya tidak mendampingi. Oh, ada suami Ibu ya? Iya, ada. Apakah suami Ibu mengetahui juga atau juga sama tidak mengerti seperti Ibu? Iya, sama saya. Oke, jadi tetangga Ibu berinisiatif sendiri untuk membuat surat itu kemudian meminta cap jempol Ibu gitu ya? Iya. Terus saya orang, saya dikasih uang buat jajan. 300 ribu itu, 315 ribu itu Bu? Iya. Karena saya dikasih uang 300 ribu untuk jajan pulangnya. Kapan Ibu mulai mengetahui kalau Ibu dibohongi Ibu? Tanggal, eh tanggal 11, tanggal 16. Baik, apa yang dikatakan tetangga Ibu ketika itu tahun 16? Tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli, Bu. Oh, 16 Juli. Apa yang dikatakan tetangga Ibu ketika itu? Ya udah, saya pokoknya saya minta kembali surat saya. Pokoknya diajak damai udah, diajak musyawara udah. Saya, apa, jalur hukum saya ikutin sampai di mana juga saya ikutin. Belum ada tindakan sampai pengusiran Ibu oleh tetangga Ibu? Eh? Belum ada tindakan pengusiran oleh tetangga Ibu? Belum. Baik. Ketika Ibu meminta kembali tanah Ibu, apa yang dikatakan tetangga Ibu? Ya, dia bilang katanya mau dikembalikan. Saya tunggu setahun, kok sebulan, dua bulan, kok nggak juga dibalikin surat saya. Ketahunya malah digadaikan sama dia. Digadaikan? Surat rumah dan tanah Ibu digadaikan oleh tetangga Ibu? Iya. Ya, pokoknya saya nggak apa, nggak senang, nggak ikut dah. Saya berhidup, nggak sampai ke akhirat, saya nggak berhidup. Soalnya kan itu warisan segitu-gitunya dikasih sama orang tua saya. Peninggalan dari orang tua saya. Saya sampai sakit-sakitan, saya. Sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, saya surat saya belum juga dikembali. Baik. Baik, terima kasih Ibu Arfa. Semoga masalahnya cepat selesai. Jadi, hak Ibu bisa dikembalikan ke tangan Ibu. Amin. Amin. Sorry Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.